Pemirsa daftar politisi Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi kian panjang. Yang terbaru Menteri SDM yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh KPK. Selain Jero Wacik, sebelumnya ada beberapa petinggi partai yang terlibat kasus korupsi, seperti mantan Ketua Umum Anas Ubaningrum, mantan Sekretaris Dewan Pembina Andi Malarangeng, dan mantan Wasek Jen Angelina Sondak. Mantan Menahara Umum Nazarudin dan anggota Dewan Pembina Harta Timurdaya hingga politisi Partai Demokrat Sultan Batugana telah menyandang status tersangka, serta beberapa diantarnya telah dijatuhi foris. Dan pemirsa dengan penetapan Jero Wacik sebagai tersangka, akankah Partai Demokrat semakin tenggelam? Benarkah penetapan Jero sebagai tersangka telah mencoreng wajah pemerintahan Sosilo Bambang Yudhoyono Budhoyono? Lalu seperti apa pemerintahan yang akan datang harus bersikap terkait maraknya praktek korupsi yang cenderung menyerang Partai Penguasa. Kita akan diskusikan dengan narasumber kami kali ini adalah Andi Nurpati, Wakil Sekjen Partai Demokrat, dan Tama Es Langkun, Koordinator Divisi Investigasi ICW. Dan selain itu pemirsa kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti diskusi kita dengan narasumber yang akan kami undang dari PDI Perjuangan. Kami akan menantikan kabar berikutnya. Baik, terima kasih sudah datang bersama kami di studio. Bu Andi, Mas Tama, selamat bergabung di Prime Time. Komentar pertama Anda ketika mendapatkan kabar Pak Jero diumumkan sebagai tersangka. Ya, terus terang tentu saja kami kaget ya dengan adanya pengumuman tersangka Pak Jero wajik ini, apalagi dengan tersangkanya beliau ini. Sebetulnya, kalau yang kita lihat kemarin kan pemeriksaan beliau kaitan dengan SKK Migas gitu ya, tetapi ternyata keputusan KPK ini adalah bukan kaitan dengan SKK Migas, tetapi kasus lain yang KPK sampaikan itu adalah pemerasan dan penyalgunaan wewenang. Nah, karena itu tentu saja kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Pak Jero wajik, meskipun itu adalah individu beliau gitu ya, tetapi beliau adalah pengurus Partai Demokrat dan juga sekaligus memang Menteri pada Kabinet saat ini yang berasal dari Partai Demokrat. Maka tentu saja kami sekali lagi sangat prihatin, mudah-mudahan Pak Jero bisa tabah dan sabar dan tentu menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK ini untuk beliau lebih konsen terhadap proses hukum ini ke depan. Kami yakin bahwa Pak Jero nantinya akan akomodatif dan beliau mengatakan tetap akan berada di Indonesia untuk mengikuti proses-proses hukum tersebut. Pak Jero wajik siap mundur dari kedua jabatannya di pemerintahan ataupun di partai? Ya, itu beliau sudah sampaikan sebetulnya pada pernyataan tadi malam bahwa untuk jabatan sebagai Menteri beliau akan melapor dulu kepada SBE selaku atasan atau selaku presiden dan kemungkinannya malam ini itu bertemu antara Pak SBE dan Pak Jero wajik dan Pak Jero akan melaporkan situasi ini. Saya kira dan kami yakin bahwa Pak Jero akan segera secepatnya mengundurkan diri sebagai Menteri maupun sebagai Sekretaris Majesting di Partai Demokrat. Ya, apakah sudah disiapkan tim penasihat hukum untuk membantu kasus hukum yang diadakan? Di PC hukum kita, lawyer kita juga senantiasa siap untuk melakukan pendampingan hukum. Secara mekanisme administratif tentu diserahkan kepada Pak Jero karena harus adakan administrasi penandatangan sebagai kuasa hukum. Jadi partai tetap akan menyiapkan apabila beliau memerlukan dari partai. Dan jangankan kader partai demokrat masyarakat biasa saja yang bukan kader juga kita siap untuk melakukan pendampingan hukum bidang apapun juga. Ya, artinya diminta atau tadi diminta partai sudah menyiapkan orang-orang terbaik yang membantu. Mas Tama, ini kan kasus ini sebenarnya kan hampir beberapa waktu sebelumnya diendus oleh kalangan publik akan diumumkan oleh KPK Jero Wajik Tersangka. Hasil riset Anda sebenarnya mengerucut seperti apa? Ya, sebetulnya ini kan beberapa isu yang sudah ada di publik ya beberapa waktu belakangan. Kemudian KPK terakhir mengumumkan. Nah, untuk kasus ini sebetulnya tidak ada riset mendalam ya seperti perkara-perkara lainnya yang menarik CW. Kita hanya menunggu karena apa? Karena hampir semua prosesnya, prosedurnya itu betul-betul dilakukan oleh KPK. Beda misalnya dengan kasus-kasus lain yang itu diawali dengan laporan masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat kalau kasus yang ada di SDM ini, ini hampir semuanya betul-betul diperlukan oleh KPK. Ya, artinya fokus perhatian masyarakat ke kasus SKK Bigas, ESDM gitu kan. Terkait dengan pemerasan, perasa ini bagaimana mengaitkannya ini? Iya, sebetulnya ini kan bukan modus yang biasa, bukan modus yang luar biasa ya, hampir semuanya. Kita lihat dari mulai polanya ini soal pengadaan barang dan jasa. Kita ikuti dari semua kasus. Artinya ini biasa? Iya. Di semua kementerian ada? Pada prinsipnya demikian. Di semua kementerian yang bukan cuma dipimpin oleh kandar demokrat begitu? Iya, patternnya demikian. Kita lihat ya kasus-kasusnya misalnya. Kita lihat ada menteri yang pernah tersangka seperti Ahmad Syudi, Harissa Barno. Iya, kesehatan. Terus kemudian juga ada Bakhtiar Hamsah. Ini semua hampir soal pengadaan barang dan jasa. Nah, di mana keterkaitannya? Keterkaitannya tentu bicara soal izin. Izin bagaimana kemudian, izinnya dalam tanda kutip bagaimana si A, si B diloloskan. Bagaimana proyek ini bisa diloloskan di DPR dalam tanda kutip. Ini sebetulnya pola-pola yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, kok ini agak beda? Kenapa pemerasan? Dalam pandangan kita, yang namanya pemerasan itu pasti ada upaya paksa. Itu yang membedakan pemerasan dengan penyuapan. Dan pelaku pemerasan harusnya berpikir dua kali dong sebelum melakukan pemerasan. Ketika dia pejabat publik misalnya kan? Betul. Dalam tafsiran makamah agung, yang namanya pemerasan itu biasanya ada yang namanya paksaan secara psikis maupun paksaan secara fisik. Jadi kalau misalkan dia menggunakan pisau, pistol dan segala macam itu secara fisik. Tapi secara psikis misalnya seperti ini, ini pengadaan Bapak menang, tapi anggarannya nggak ada. Bapak akan saya kalahkan, kecuali Bapak mau kasih saya uang. Nah ini ada upaya, mulai ada tekanan-tekanan nih. Secara psikis, mau tidak mau dia harus bayar. Kalau nggak bayar, dia akan gagal pengadaannya. Misalnya demikian. Nah sepertinya pola seperti itu ya kemudian digunakan. Jadi ada upaya. Tapi itu kan harus dibuktikan di persidangan nanti. Betul sekali. Nah ketika pejabat negara menjadi tersangka korupsi, dia memiliki peran dalam proses yang disebutkan tadi pemerasan gitu kan. Sebenarnya peran sentral seorang menteri itu di mana sih yang bisa terlihat dalam kasus ini? Sebetulnya kalau menteri secara keseluruhan, dalam konstruksi pengadaan barang dan jasa, dia punya wawenang yang cukup luas. Kuasa pembangunan anggaran? Ya, sebagai kuasa pengguna anggaran, sebagai pengguna anggaran. Kalau menteri dia PA pengguna anggaran. Sebagai pengguna anggaran, paling tidak untuk pengadaan-pengadaan yang nilainya lebih dari 100 miliar. Itu persejuan menteri. Mutlak syaratnya. Jadi kalau misalnya ada pengadaan di atas nilai sekian, menteri nggak tanda tangan, sudah selesai. Nah itu sebetulnya menjadi titik poin. Jadi pengadaan itu akan jarang atau tidak sangat berat kepada menteri. Tapi secara real, apakah bisa diyakini bahwa menteri tersebut memang menerima imbalan dari kejabatan dia? Sebetulnya konstruksi pemerasan, maupun suap ya, itu kadang-kadang tidak mesti harus dia langsung terima uang. Atau misalnya perbuatannya sudah, uangnya sudah...